Intro Pemirsa calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengunjungi Labuan Bajo Meski kehadirannya disambut dengan hangat oleh pendukungnya Namun dalam kegiatannya di Labuan Bajo sempat ada insiden yang tak terduga dari beberapa pedagang di pasar Kehadiran calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno disambut hangat oleh pendukungnya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Sandi diterima secara adat di Bandara Komodo dengan pengalungan dan pemakaian kain adat Manggarai Dan disertai dengan tarian selamat datang Namun ada kejadian menarik saat paslon nomor 2 ini berkunjung di pasar-pasar di sekitaran Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Saat Sandiaga Uno sedang diwawancarai wartawan, salah seorang pedagang ikan kering marah-marah dan tampak mengusir Karena merasa kegiatan Sandi mengganggu jualannya saat itu Bahkan ketua pedagang pasar Batu Cermin Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Juga tampak kecewa dengan kegiatan penerimaan secara adat terhadap Sandiaga Uno di pasar Saya marahkan orang mau datang belanja disini Kepentingan kamu kok saya merugi Orang mau datang belanja disini Saya marah karena orang mau datang belanja Ada orang disini pele Kita keberatan sebagai perwakilan pedagang Karena ada petugas pasar yang menerima secara resmi di tempat ini Ini tempat umum ini Jadi bukan tempat kempanye Tapi untuk berusukan kita sangat menerima sekali kehadiran pasan ini Kita sangat bersyukur Tapi bahwa dia diterima secara resmi di pasar ini Di pasar ini dia adalah netral dia Ada dua kelompok disini Sehingga tidak bisa pendukung salah satu kelompok Membuat acara resmi terima tuak disini Kalau mau berusukan silahkan saja Ini kita keberatan Saya selaku perwakilan pedagang ketua pedagang disini Keberatan dengan acara penerimaan ini Bapak kecewa ya? Ya Kecewa ya? Saya sangat kecewa sekali Dan tadi diperindaks sudah kesini untuk melarang Tidak boleh buat acara seremoni adat disini Karena ini tempat umum, tempat pasar Tempat pasar itu tempat umum Dilarang oleh undang-undangnya ada lima tempat Yaitu pasar untuk kempanye, pelabuhan, bandara, dan tempat ibadah Kalau untuk berusukan kita semua welcome Kita sangat menerimanya Dan sangat berterima kasih Kalau seandainya ada calon presiden datang berusukan ke pasar Tapi untuk ke pasar Perwakilan pasar Ataupun seluruh pasar disini untuk menerima setara adat Terus ini kita keberatan Saat dikonfirmasi atas insiden adanya Sikap-sikap seperti penolakan beberapa tempat Saat turun berusukan pada dirinya Sandiaga Uno mengatakan hal itu adalah hal yang biasa dalam demokrasi Menurutnya ini harus disambut dengan sukacita Karena ini adalah konsekuensi dalam berdemokrasi Dan semua masyarakat bebas memilih Saya melihatnya bukan penolakan Itu penyambutan Mereka sukacita Itu hanya Bentuknya berbeda Mereka pendukung bahwa presiden Mereka bersukacita dalam pilpres ini Mereka menyambut Dan berteriak Dial-dial mereka Tapi tentunya kan kita hargai Saya melihatnya selalu Kalau dikonsep di Islam itu husnuzon Saya berperasaan tak baik kepada Tuhan Saya bilang bahwa Tuhan mengirimkan mereka ini Untuk mengingatkan kita bahwa persatuan ini harus terus Dari Labuan Bajo Yosef, Mario, Antoknoni, NN Sinudia melaporkan Orang-orang datang lantai disini Ayo Datang lantai disini Oh, oh Sudah banget ya Bisa Mereka bisa Terima kasih